Prediksi Ramalan Zodiac Taurus Minggu ini tanggal 1-7 Juni 2020 Dalam kehidupan sehari-hari pasti ada hal baru yang akan ditemui Setidaknya dalam seminggu kita akan mengalami hal-hal tak terduga Simak Ramalan Zodiac Mingguan ini sebagai gambaran untuk menambah wawasan Anda Agar memiliki persiapan sebelum menghadapi masalah yang akan terjadi Dalam hal umum, cinta, karir, dan keuangan umum Taurus di Minggu ini akan sedikit mengalami masalah dalam asmaranya Dan ini berdampak pula pada pekerjaanmu Namun kamu akan mendapat dukungan dari keluarga dan teman-teman Sehingga kamu lebih bersemangat menghadapi semuanya Keuangan kamu di Minggu ini mencapai kestabilan Perhatikan kondisi kesehatanmu agar tetap fit Cinta, single Taurus yang masih lajang Kamu harus menghadapi kehidupan secara realistis Berhentilah mengejari yang tidak bisa dijangkau Itu hanya akan membuatmu gagal dan Di Minggu ini kamu sangat merasa bersyukur dan bahagia dengan apa yang kamu miliki Saat ini kamu memiliki banyak teman yang menghiburmu Jadi kamu tidak akan merasa kesepian Kabel bagi yang sudah berpasangan Sebisa mungkin menjaga sikapmu agar tidak terlalu banyak menuntut terhadap pasanganmu saat ini Kamu perlu menyadari bahwa tidak ada satupun manusia sempurna di dunia ini Jadi berlakulah yang wajar saja di hadapan pasangan Karena jika kamu terus-terusan menekannya dengan kemauan kamu Bisa-bisa dia akan mudah berpaling darimu jika suatu waktu dia menemukan yang lebih nyaman baginya Tampaknya di Minggu ini kegiatanmu sehari-hari telah membuat jarak antara dirimu dengan pasanganmu Dan kamu akan menemukan orang ketiga yang bisa saja merusak hubungan ini Namun kamu kelihatannya masih cukup sabar menghadapi masalah ini Harapanmu adalah semoga dia memilih untuk melanjutkan hubungan kalian bersabar lebih baik Taurus menunggu keputusan pasangan Apakah dia akan memilih kamu atau orang ketiga yang saat ini sedang menguasai hubungan kalian Kamu harus bersiap-siap mengambil keputusan Jika nanti pasangan kamu akhirnya tidak memilih kamu Maka kuatkan hati kamu untuk memilih jalan Bahwa kamu harus move on dan menjadikan ini masa lalu yang tidak perlu diingat lagi akan Tetapi jika kamu tidak mampu mengambil keputusan Maka carilah sahabat atau orang terdekat yang bisa memberikan solusi terbaik untukmu Sebelum kamu memutuskan hubunganmu yang sudah cukup lama Kamu jalin agar kamu tidak menyesal Nantinya berusahalah agar tidak gegabah dalam menentukan pilihan Taurus Kamu akan berkenalan dengan seseorang di minggu ini Kehadiran orang baru ini membuat kamu terbantu untuk melupakan masalah kamu Karir dan Keuangan Jangan terlalu khawatir dengan beban kerja yang menumpuk di minggu ini Perbiasakan untuk tetap tenang ketika mengalami masalah dalam pekerjaan Gunakanlah pengalaman yang sudah kamu lewati kemarin Untuk mempermudah dirimu menyelesaikan masalah ini Usahakan untuk tidak membawa masalah asmara Kamu kemasalah pekerjaan ini memang agak sulit Namun sebisa mungkin mulailah dengan pikiran yang tenang Kemudian selesaikan masalah pribadi kamu Agar bisa lebih fokus ke pekerjaan Kamu kuat Taurus Percaya dirilah bahwa kamu bisa menyelesaikan setiap masalah dalam hidup ini dengan kepala dingin Bukankah kamu sudah pernah mengalami dan menghadapi masalah berat dalam hidup kamu sebelumnya Berdo'alah kepada yang maha kuasa Karena kamu akan mendapat pencerahan darinya dan bersyukurlah pada setiap masalah yang menimpa hidupmu Karena kamu akan terlatih menjadi pribadi yang kuat dari sebelumnya Dengan adanya masalah ini Kamu akan merasa bersyukur karena kamu dapat menguji mental kamu untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat Untuk ke depan Saran dari admin Cobalah selesaikan dengan care perlahan-lahan Kamu akan mendapat dukungan dari keluarga dan ini membuat kamu menjadi semangat kembali Taurus Sementara itu, keuangan Anda juga akan membaik di minggu ini dan mungkin akan mendapatkan tambahan pendapatan di akhir minggu Jangan lupa untuk sering bersadakah meski tidak terlalu banyak yang kamu berikan Tetapi itu akan memudahkan kamu untuk mendapat rejeki yang banyak dari yang maha kuasa Sementara itu dalam urusan kesehatan Anda diminta untuk menjaga fisik Anda karena di pertengahan minggu Anda akan mengalami kelelahan fisik Minumlah sedikit vitamin untuk menjaga kondisi tubuh Anda agar tetap fit Itu dia Ramalan Zodiac Taurus di minggu ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!